Halo teman-teman, saya yakin banyak diantar kita telah menonton kemarin kejadian sebuah kapal menabrak dermaga di Jawa Tengah kalau nggak salah. Saya tertarik untuk membahas itu. Mengapa kapal tersebut sampai bisa menabrak dermaga? Ada beberapa kemungkinan, 4 kemungkinan, di mana kemungkinan yang keempat mungkin tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang, karena itu merupakan kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh Mualim Tiga maupun junior officer lainnya yang biasa memegang telegrap ketika kapal manuver. Kemungkinan pertama, kapal itu mesinnya rusak, mesinnya mati. Mengapa kok kapal walaupun mesinnya mati, dia tetap melaju bisa menabrak dermaga? Karena kita tahu, sebuah benda kalau melaju dia akan tetap mempertahankan kelajuannya, itu yang disebut dengan kelembaman. Sehingga, walaupun mesin mati, kapal tetap masih memiliki kecepatan ke depan. Mengapa itu bisa terjadi? Kita ketahui bahwa meskipun kapal itu berhenti, dia akan tetap melaju sampai jarak tertentu, mesinnya tiba-tiba mati, dia akan berhenti, memerlukan waktu beberapa menit, dan memerlukan jarak beberapa nautical miles. Itu semua tertera di dalam manuvering karakteristik. Bisa dilihat nanti? Jadi, di dalam manuvering karakteristik, dimisalkan kapal kita maju full, kemudian mesin tiba-tiba dimatikan ataupun dimundurkan mundur penuh, walaupun mesin mundur penuh, dia tetap akan masih melaju ke depan. Ini yang disebut dengan stopping distance. Setiap kapal memiliki stopping distance yang berbeda. Nah, disitu juga diberikan, misalnya kapal kita half ahead, maju setengah, kemudian dimundurkan full last turn, kapal tetap melaju beberapa nautical miles, dan memerlukan waktu beberapa menit. Hal yang lainnya, yang membahayakan ketika kapal manuver kemudian mesin mati adalah, ketika mesin itu mati, maka kemudi itu kemungkinan besar tidak berfungsi. Karena, kemudi kapal itu bisa berfungsi membuat kapal bisa belok kiri atau belok kanan, ketika kapal memiliki kecepatan tertentu. Berapa kecepatan minimum yang diperlukan oleh sebuah kapal, sehingga kemudinya bisa berfungsi, itu juga dicantumkan di dalam manuvering karakteristik. Disitu dicantumkan, minimum speed to maintain course. Jadi, misalnya, minimum speednya itu 4 knots, maka jika speed kapal kurang dari 4 knots, kemudi itu meskipun digerakkan ke kiri ke kanan, itu tidak bisa mempengaruhi kapal dan berbelok ke kiri ke kanan. Kemudinya tidak berfungsi jika kecepatan kapal kurang dari 4.1 knots. Misalnya, setiap kapal berbeda-beda, bisa dicek di manuvering karakteristik. Jadi, Anda perlu mengetahui karakter dari kemudi Anda sendiri. Tapi, kelihatannya kapal itu kok cepat melajunya, tapi kok tidak belok, kenapa? Yang perlu diperhatikan adalah, persyaratan kecepatan minimum bagi sebuah kemudi untuk tetap berfungsi, itu kecepatan terhadap air. Misalnya, sebuah kapal tetap melaju begitu cepat, karena arus, dia didorong arus gitu. Kecepatan terhadap airnya 0, tapi kecepatannya laju, dia tetap tidak bisa menggunakan kemudinya untuk membelokkan kapal ke kiri dan ke kanan. Karena, kemudi itu berfungsi berdasarkan kecepatan terhadap air. Berapa kecepatan minimumnya? Kapal ini 4.1 knots, kapal lain berbeda-beda, bisa dicek di manuvering karakteristik. Pastikan Anda mengerti cara membaca manuvering karakteristik. Itu kemungkinan yang pertama, mesinnya mati. Kemungkinan yang kedua, mungkin kemudinya yang rusak. Bisa saja, mesinnya itu hidup, tapi kemudinya sendiri yang rusak. Kapal mau dibelokin ke kanan atau ke kiri, ternyata dia tidak menjawab, tidak berfungsi kemudinya. Kemungkinan yang ketiga adalah, bisa saja mesinnya bagus, kemudinya juga bagus, tapi timingnya yang tidak tepat. Mungkin karena kapal melaju cukup cepat, tapi dia terlambat untuk menyetop mesin ataupun memberikan order mesin mundur. Karena keterlambatan itu, sehingga telat dan ujung-ujungnya nabrak. Itu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, ini yang barangkali banyak orang tidak bisa, bukan apa, banyak orang tidak memikirkannya. Ini terjadi kemungkinan kesalahan prosedur di dalam positive reporting. Apa itu positive reporting? Ketika kapten memerintahkan kepada junior officer yang bertugas untuk memegang telegrap seperti ini, di situ berlaku positive reporting. Positive reporting memiliki lima tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah menerima perintah. Tahap kedua, menjawab perintah itu ataupun mengulangi perintah itu. Yang ketiga, melaksanakan perintah itu. Keempat, memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa perintah itu telah dilaksanakan. Yang kelima, melaporkan hasil dari perintah itu. Nah di sini, ketika Anda menerima perintah telegram, jangan sampai kelima tahap tersebut itu terlewatkan. Jika kelima tahap tersebut terlewatkan, itu bisa sangat berbahaya dan membuat kapal menabrak jetty ataupun kecelakaan lainnya, terutama ketika manuver. Ini terjadi baru-baru belakangan ini. Dilaporkan di dalam bulletin bulanan di perusahaan saya, sebuah kapal mendekati perabuhan dengan kecepatan tertentu dan dia hampir menabrak jetty karena kesalahan prosedur dalam positive reporting. Jadi ceritanya begini, kapal mendekati pelabuhan dengan kecepatan tertentu, kemudian waktu itu mesin slow ahead, kemudian kapten memerintahkan kepada Mualim 3, stop engine. Otomatis Mualim 3 menjawab, stop engine. Kemudian si Mualim 3 melaporkan, stop engine sir, gitu. Kapten menerima laporan itu, kata kapten bilang, oke. Jadi kapten berpikir, engine sudah stop. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya engine itu ternyata belum stop. Dia dari slow ahead, hanya pindah ke dead slow ahead. Kapten berpikir mesin itu sudah mati, padahal belum, sehingga kapten santai-santai aja, kapal kok melaju terus, nggak berhenti-berhenti. sehingga hampir-hampir terjadi tabrakan dengan dermaga. Mengapa itu terjadi? Karena si Mualim 3 melewatkan prosedur dari positive reporting. Nah, ini saya beri contoh, bagaimana positive reporting yang benar, menggunakan 5 tahapan tadi itu, sehingga tidak terlewatkan. saya beri contoh. Di sini saya memegang telegram. Oke, di sini ada telegram. Bentar dulu. Ah, sorry. Bentar ya. Kapten, ini tahap pertama, oke. Prosedur yang pertama dari positive reporting adalah yang pertama, menerima perintah. Kapten memerintahkan misalnya, sekarang posisi telegram slow ahead, lalu kapten memerintahkan stop engine. Maka, tahapan pertama, prosedur pertama adalah menerima perintah. Kita dengarkan perintah kapten, kapten mengatakan stop engine. Yang pertama, kita menerima perintah. Yang kedua, kita ulangi itu. Mualim 3 harus mengatakan, mengulangi stop engine. Tahap berikutnya adalah melaksanakan. Ketika Anda melaksanakan perintah, maka gerakanlah telegram ini dari slow ahead ke stop engine. Tahap yang keempat adalah mengkonfirmasi. Atau mengecek hasil dari pelaksanaan perintah itu. Maka, setelah Anda menggerakkan telegram, Anda periksa ke sini. Ya, periksa. Apakah RPM di sini sudah menunjukkan stop engine atau belum? Ketika RPM menunjukkan stop engine, baru tahap kelima adalah melaporkan hasil dari pelaksanaan perintah tadi. Yang terjadi, pada kasus kecelakaan yang dilaporkan barusan itu, yang terakhir saya ceritakan, si Mualim 3 melewatkan prosedur tahap yang keempat. Yaitu, dia menerima perintah, mendengarkan perintah, kemudian mengulangi perintah, ya, yang ketiga melaksanakan, dia menggerakkan telegram. Tapi yang keempat, dia tidak mengecek apakah mesin itu sudah stop atau belum. Dia meloncat ke tahap kelima, yaitu melaporkan engine stop sir. Nah, ini kesalahan yang umum dilakukan oleh perwira ketika menerima perintah telegram dari kapten. Misalnya begini, posisi telegram itu half a head. Lalu kapten memerintahkan full a head. Kita mengulangi full a head, lalu menggerakkan telegram ke full a head. Dia tidak mengecek apakah RPM-nya itu sudah full a head atau belum, malah langsung melaporkan full a head. Itu salah. Yang benar adalah, ketika kita menggerakkan ke full a head, misalnya ke full a head, kita lihat RPM-nya, apakah RPM itu sudah menunjukkan full a head ininya, jumlah total RPM-nya, atau belum. Jika belum, jangan sekali-kali melaporkan mesin sudah full a head. Oke? Ingat. Sekali lagi, ketika Anda menerima perintah, yang pertama, yang kedua, jawab perintah itu, misalnya stop engine, yang ketiga, laksanakan perintah itu gerakan telegram, yang keempat, periksa, apakah RPM-nya sudah menunjukkan RPM tertentu sesuai dengan speed table atau belum. Ketika telah menunjukkan, maka baru langkah kelima, yaitu melaporkan stop engine, sensor atau apalah. Oke? Jangan sekali-kali melaporkan stop engine, sampai engine benar-benar stop. Jika positif reporting yang 5 dilaksanakan dengan benar, maka tidak akan terjadi kesalahan di dalam manuver, dan kecelakaan mungkin bisa dihindarkan. Demikian penjelasan dari saya, sekilas tanpa editing video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan sebanyak-banyaknya, kita bertemu di waktu yang lainnya, membahas hal-hal yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.